1 tahun resmi berpisah dengan Dewi Reiser sejak 4 Agustus tahun lalu, Marcelino Leveron memang masih terlihat sendiri tanpa pasangan. Rupanya pria 43 tahun ini lebih memilih untuk menghabiskan waktunya dengan berbagai hal positif, seperti fokus membesarkan kedua anaknya dan disibukkan dengan pekerjaan ketimbang dipusingkan dengan kehidupan asmara. Saya sih masih menikmati sih ya, masih menikmati waktu-waktu sendiri sebagai seorang bapak single parent. Ngurusin dua anak sembari, ya mengembangkan passion saya ini ya, di dunia ini, di dunia hiburan. Jadi belum berpikiran untuk ngotot gitu cari pasangan, karena memang waktunya juga mepet banget ya. Paling ya hanya bisa bertemu dengan teman-teman lah, makanya saya lebih senang membuka diri bersahabat dengan banyak orang. Meski mengaku belum memikirkan seputar pasangan, namun baru-baru ini Marcelino diberitakan memiliki kedekatan dengan Denada. Hal ini berawal dari postingannya di Instagram, di mana dirinya mengunggah sebuah foto tengah menghabiskan waktu bersama Denada. Untuk Denada itu teman baik saya itu jauh, aduh dari tahun apa ya, akhir 90-an tuh. Aku kenal pertama kali dia, dia sempat datang ke Menado, waktu itu saya lagi menyelesaikan skripsi S1. Dan akhirnya kita bersahabat baik, dan kemudian ya waktu berjalan, dan akhirnya kemarin kita ketemu di satu event, dan akhirnya kita ngobrol tentang ya bagaimana ngurusin anak-anak, karena dia tahu kan saya ngurusin anak-anak juga, jadi bagaimana makanan sehat, terus kemudian suka dukanya lah, menjadi single parent tuh seperti apa, dan yaudah akhirnya kita iseng aja, yuk foto-foto, yaudah lama gak foto. Ya kita posting ke timeline kita, dan ternyata rame ya, yaudahlah. Sempat gagal dalam pernikahan dan kini masih memilih untuk sendiri tanpa pasangan? Lalu apakah Marcelino memiliki target untuk kembali menikah? Enggak, tidak ada target lah. Kan dulu udah punya target, tapi ternyata belum gimana ya, sekarang ya jalanin aja. Enggak lah. Nanti kalau ada pasti ketahuan lah.